Intro Anda menyaksikan presisi update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Dade Salampesi. Polda Sulawesi Tengah melepas personel BKO pengamanan TPS ke sejumlah Polres yang ada di bawahnya. Pelaksanaan apel untuk memastikan kesiapan personel beserta kelengkapannya sehingga personel yang terlibat PAM TPS dalam keadaan siap bertugas. Polda Sulawesi Tengah melepas 902 personel bawah kendali operasi atau BKO pengamanan TPS ke sejumlah Polres yang berada di bawah Polda Sulteng. Berlokasi di lapangan apel Polda Sulteng, pelepasan personel BKO PAM TPS dipimpin langsung Waka Polda Sulteng, Brigjenpol Suseno Nurhandoko. Waka Polda Sulteng membacakan amanat Kapolda Sulteng bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Polri adalah melaksanakan pengamanan TPS guna menciptakan pemilu yang aman, sejuk, dan damai di wilayah Sulawesi Tengah. Pelaksanaan apel untuk memastikan kesiapan personel berserta kelengkapannya sehingga personel yang terlibat PAM TPS dalam keadaan siap bertugas. Pada gelaran apel tersebut, Brigjenpol Suseno Nurhandoko juga menyerahkan secara simbolis perlengkapan pengamanan kepada personel BKO PAM TPS. Waka Polda juga menekankan kepada seluruh personel BKO PAM TPS agar tetap menyunjung tinggi nilai-nilai integritas serta menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Berikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan hindari segala bentuk pelanggaran. Perlu saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang akan melaksanakan pengamanan agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam setiap tindakan kita di lokasi pengamanan. Keamanan dan ketertiban di tempat pembentaran suara adalah fondasi dari proses demokrasi yang adil dan transparan. Untuk itu, saya yakin kita dapat memastikan bahwa hak setiap pemilih dapat dijaga sehingga proses pengungutan suara dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Brigjenpol Suseno Nurhandoko juga mengingatkan kepada seluruh personel BKO PAM TPS untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina selama bertugas karena tugas yang diemban cukup berat. Dari Polda, Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Jangan lupa mari kita sambut Pesta Demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.